Intro Pada soal kali ini diketahui limbah rumah tangga Ditanyakan upaya 3R limbah rumah tangga tersebut Nah disini limbah rumah tangga ini adalah limbah-limbah Yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga Dimana 3R itu dapat meliputi Yang pertama program Reduce Kemudian yang kedua ada yang namanya Reuse Kemudian yang ketiga ada yang namanya Recycle Nah untuk Reduce sendiri ini adalah mengurangi pemakaian suatu barang Dimana disini contohnya itu adalah mengganti Pemakaian kantong plastik Dengan Kantong kain Nah mengapa demikian? Karena kantong plastik itu hanya sekali pakai Sedangkan kantong kain itu dapat berkali-kali pakai Dan dapat terus digunakan Sehingga hal ini dapat mengurangi sampah dari kantong plastik Nah kemudian untuk Reuse Reuse ini adalah menggunakan kembali Dimana cara menggunakan kembali suatu barang ini Contohnya adalah menggunakan botol minum Yang dapat dipakai kembali Seperti itu Nah ini berguna untuk agar botol minum tersebut tidak langsung dibuang Tapi dapat digunakan beberapa kali Nah untuk Recycle sendiri ini artinya adalah mendaur ulang Dimana contohnya apabila ada botol-botol plastik dari Aqua Bahwa kita daur ulang menjadi aneka kerajinan Seperti misal kipas dan lain sebagainya Jadi penerapannya adalah mendaur ulang Sampah plastik atau sampah botol ya Menjadi Kerajinan Nah seperti itu Penjelasan untuk soal kali ini Sekian terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!